Sementara itu Presiden meminta tentara nasional Indonesia tidak terlibat pada politik praktis melainkan politik negara. Presiden juga mendorong kemandirian alutsista dengan mengurangi impor. Rapat pimpinan TNI dihadiri 182 perwira tinggi dan mendapatkan pengarahan langsung Presiden Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI Gatot Nurmantio menyampaikan perlunya meningkatkan loyalitas, moralitas, dan integritas sebagai landasan dalam mewujudkan TNI yang kuat, hebat, profesional, dan dicintai rakyat. Dalam arahannya, Presiden meminta TNI mendukung kebijakan politik negara dengan segaris lurus pada Komando Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.